Intro Event Aceh Ramadan Festival yang digelar di halaman Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh resmi ditutup oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno pada Senin 1 April 2024. Dalam sambutannya, Sandiaga mengapresiasi event Aceh Ramadan Festival yang kembali masuk keempat kalinya dalam karisma event Nusantara Menparekraf. Ia mengatakan, event tersebut terpilih masuk dalam KEN karena mengungguli ribuan event dan festival lainnya di Indonesia. Sandiaga berharap event Ramadan Festival tersebut bisa menjadi daya tarik wisata religi nomor 1 di Indonesia. Selain itu, Sandiaga juga berharap event tersebut menjadi awal untuk kesuksesan pelaksanaan PON pada September mendatang di Aceh. Ia berharap seluruh pelaku usaha di Aceh mempersiapkan produk souvenir kreatif semaksimal mungkin. Sementara itu, PJ Gubernur Aceh Bustami mengatakan, Aceh Ramadan Festival bukan hanya sebuah perayaan, tetapi juga sebuah momen yang membawa makna mendalam dan menawarkan konsep spiritual dan juga budaya, karena itulah dipusatkan di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Pemerintah Aceh terus mendorong penyelenggaraan kegiatan untuk mengangkat berbagai potensi budaya, keunikan, dan kekasan Aceh, termasuk Aceh Ramadan Festival yang diharapkan mampu menjadi event ciri khas Aceh, kata Bustami. Hari ini kita dengan merasa syukur menutup Aceh Ramadan Festival 2024 yang telah 4 kali berturut-turut masuk menjadi karisma event misantara, yaitu event terbaik se-Indonesia yang telah tergurasi oleh penampuan-penampuan. Harapan ini akan membawa perekahan dan juga diterima suci Ramadan di saat ekonomi masyarakat banyak mengangkat tangan. Aceh, tadi saya dilaporkan Pak Peje bahwa harga-harga masih mengenali di sini, ada beberapa harapan agar uang-uangnya bisa diberdayakan melalui event-event seperti ini, sehingga penjualan mengangkat dan alhamdulillah semua mengangkisiasi dan saya berterima kasih. Dalam hal ini, Ramadhan ini saya juga mohon diri karena akan mati di tibas di bulan Oktober, di Ramadhan ke depan mungkin saya bisa berhubungan setelah misantara. Terima kasih.